Intro Satu pertanyaan yang Masih ada hubungannya dengan Pembahasan kita dari Bang Jantri Mengenai pelayanan Atau keluarga Banyak mungkin Bang Jantri Bisa jelaskan nantian namun Yang menurut saya pernah lihat juga Ada banyak orang Atau misalnya ada seorang Laki-laki yang Lebih memuntingkan pelayanannya Sehingga keluarganya terbang kalah Atau mungkin bagaimana Ini bagaimana kira-kira Bang Jantri Nah gini Bang Herbet Di dalam Di dalam Firman Tuhan katakan Itu kembali tadi Kepada komunikasi Nah tadi Bang Herbet katakan bahwa dalam pelayanan itu Ada saja Dia pelayanannya sudah besar Tapi hubungan dengan keluarga Tidak baik Ya Ada banyak contoh Tapi kita gak usah sebut nama disini Nanti Kita jadi kena pula Tersumbing pula ya Ya Jadi Kalau menurut pemahaman saya Dalam Kehidupan ini Terlebih Kita sebagai pelayan Tuhan Saya punya Tiga prinsip Bang Herbet Nah prinsip pertama Itu adalah Mengutamakan Tuhan Ya Prinsip yang kedua Mengutamakan keluarga Nah Baru prinsip yang ketiga inilah Mengutamakan pelayanan Nah karena ini beda Bang Herbet Ada orang beranggapan Kalau mengutamakan Tuhan Sama dengan pelayanan Ya Itu bukan Kalau Bagaimana saya katakan Mengutamakan Tuhan Ini adalah Persekutuan dengan Tuhan Ya Saya Pernah baca Di Amsal begini Terkutuklah orang yang Pagi-pagi sekali Mengucapkan selamat Itu Saya lupa ayatnya Tapi Yang pasti ada Terkutuklah orang yang Pagi-pagi mengucapkan selamat Ya Artinya gini Pada pagi-pagi sekali Kita langsung mengucapkan Selamat ulang tahun Atau selamat kepada Teman kita Dikatakan terkutuklah Kenapa saya katakan begitu Nah Harusnya Pada pagi-pagi sekali Saat mata terbuka Hal pertama yang harus kita ingat adalah Tuhan Nah itulah yang dikatakan Mengutamakan Tuhan Ya Elohim Jadi Kita tidak Lari dari konteks Artinya Tuhan Sama dengan Pelayanan Ya Ada sekarang Dia hanya main musik di gereja Itu dianggap pelayanan Benar itu pelayanan Tetapi ada banyak Pemain musik yang jatuh dalam dosa Nah Apakah mereka tidak melayani Mereka melayani Tapi ingat Pelayanan Belum tentu Mengubah karakter kita Tetapi Tuhan Pasti mengubah karakter kita Ya Itu makanya Saya posisikan Pelayanan ini Di nomor tiga Ya Posisi pertama Tuhan Posisi kedua keluarga Ya Posisi ketiga Barulah Pelayanan Gitu Bukan berarti Karena kita Memposisikan di nomor tiga Jadi kita Tidak berharga di hadapan Tuhan Enggak Sama seperti Gini Saya punya Kisah Di Alkitab Tentang Anak-anak Samuel Ya Jadi Samuel ini adalah Orang yang Pertamanya dipanggil Waktu kecil Waktu ibunya berdoa Ya Lalu Imam Eli Menganggap dia Mabuk Setelah dia Melahirkan Lalu Dipersembahkanlah dia Ke Tuhan Dan diajari oleh Imam Eli Nah Setelah besar Dia menjadi Imam yang sangat luar biasa Samuel ini ya Nabi Samuel ini Dia menjadi yang sangat luar biasa Yang benci kepada suap Dia Harus menegur yang bersalah Sangat Sangat Antusias lah Dalam Tuhan Tapi Waktu dia sudah tua Dia memberikan Jabatannya itu Di Samuel Berapa itu Coba bacakan 1 Samuel Kalau tidak salah 1 Samuel 8 ya Iya Ayat 2 sampai 3 Coba dibaca Demikian Nama anaknya yang sulung Yalah Yoel Dan nama anaknya yang kedua Yalah Abiyah Keduanya menjadi hakim Di Berseba Berseba Tetapi anak-anaknya itu Tidak hidup seperti ayahnya Mereka mengejar laba Menerima suap Dan memutarbalikan keadilan Iya Kalau kita lihat Dikatakan disini Tetapi anak-anaknya itu Tidak hidup seperti ayahnya Artinya Mereka ada perbedaan karakter Mereka ada Sifat Perbedaan sifat Mereka mengejar laba Nah Samuel disini Tidak mengejar laba Tapi anak-anaknya Mengejar laba Menerima suap Dan memutarbalikan keadaan Nah gitu Jadi Kenapa ini terjadi Kalau menurut saya Ini adalah juga Menjadi kurangnya komunikasi Ya Karena kalau kita baca semuanya Riwayat Samuel ini Dia tinggal di silo Tapi mempunyai pelayanan Di luar silo Nah Jadi sehingga dia Sering Sering keluar kota Nah Jadi Ya komunikasi yang baik Tidak terjadi Itu Itulah menurut saya Bung Erbe Pasti jarang ya Orang kalau baru pulang ke pelayanan juga Mungkin langsung tidur kali Karena udah capek Karena gini Ada sekarang Bung Erbe Kerja pagi Anak tidur Pulang kerja Anak tidur Jadi gak ada waktu Itu juga Sangat menjadi kendala Bagi keluarga ya Pokoknya kita harus Siapkan waktu Dalam sehari Untuk berkomunikasi Dengan keluarga Ini sangat penting ya Iya Itu Sangat luar biasa Sangat penting lah Namun kita tunda dulu Agak Kita break Kita putarkan dua lagu pujian Nanti kita bahas Sangat menarik nih Jawasara hati Bahasannya Bagaimana Orang tua juga Dalam pelayanan Nah kali ini nanti Kita bahas bagaimana Orang tua dalam pekerjaan Oh ya Yang Pergi pagi Pulang Pulang malam ya Anak tidur Pergi anak tidur Pulang anak tidur Nah itu Nanti akan dijelaskan oleh Bang Jantan Iya boleh siap Setelah dua lagu pujian berikut ini Iya Tetap di suara hati Pemtoba Menyeluruhkan suara hati Mahasihara Gatoba Pemtoba Tantara Mim Baron Tentara Terima kasih.